kemudian pada tanggal 19 November woi subscribe lecoy kalau enggak kuratakan Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel Sipriang gaming Bagaimana kabar kalian ku harap kalian semuanya baik-baik saja ya di video kali ini kita akan membahas tentang history update class of clans dari tahun 2012 sampai saat ini 2020 sebelum membahasnya lebih lanjut ada baiknya kalian subscribe dulu channel ini supaya saya lebih semangat lagi membuat video-video class of clans lainnya terima kasih buat kalian yang sudah subscribe Oke kembali ke pembahasan class of clans adalah sebuah game strategi dimana pemain membangun komunitas melatih pasukan dan menyeram pemain lain untuk mendapatkan emas tropi elixir dan elixir hitam membangun pertahanan yang melindungi pemain dari serangan pemain lain dan untuk melatih serta meningkatkan kemampuan maupun jumlah pasukan permainan ini juga dilengkapi kampanye pseudo di mana pemain harus menyerang serangkaian benteng desa milik goblin nah disini saya mengambil secara garis besar aja saya tidak bisa mengelolanya secara detail karena terlalu panjang dari 2012 sampai 2020 itu terlalu panjang buat saya ya jadi disini saya ambil secara garis besar Oke kita lanjut class of clans dirilis pada tanggal 2 Agustus 2012 ya di sini kita bisa lihat masih sangat jadul termasuk ada air terjun di sebelah kanannya nah pada zaman ini class of clans masih sampai maksimal balai kota 8 saja di sini juga pasukan cuma sampai naga saja kemudian bangunan-bangunan kita bisa jual kapanpun ya Nah pada tanggal 30 Agustus 2012 untuk pertama kalinya tesla dirilis untuk townhall level 7 Nah setelah itu pada tanggal 18 September 2012 pertama kalinya spill factory dirilis untuk lightning spill hill spill red spill dan juga replay serangan di log pertempuran pada tanggal 15 Oktober 2012 disini sudah memberi kebatasan tropi untuk yang join di clan kalian ya Nah tentunya disini memasuki Halloween pada tanggal 27 Oktober 2012 rilislah sebuah townhall baru yaitu townhall 9 tentunya ada pertahanan baru seperti expo kemudian pertama kalinya rilis junk spill disini dan juga disini penghapusan fitur jual bangunan ya Nah kemudian pada tanggal 19 November 2012 ini pertama kalinya masuk musim dingin di class of clans nah disini tentunya pertama kalinya ada yang namanya pohon natal dengan di hiasi kado Santa spill juga pertama kalinya dihadirkan disini dengan deneg yang luar biasa disini juga sudah bisa mengirimkan bantuan kepada teman dan meminta bantuan kepada teman class dan disini juga di pertama kalinya diadakan bus pasukan setelah musim dingin berakhir pada tanggal 10 Januari 2013 pertama kalinya Hero dirilis yaitu Barbarangkin dan Arthur Queen nah tentunya diikuti dengan penyimpanan dark elixir yang bisa dibangun di townhall 7 bersamaan dengan penambang dark elixir pada tanggal 5 Februari 2013 pertama kalinya airbomb dan seeking airman dirilis kemudian 12 Maret 2013 pertama kalinya Minion Hawk Rider Valkyrie dirilis pada tanggal 17 April 2013 Liga dirilis disini masih sampai Liga Champion saja 3200 trofi dan juga disini rilisnya pasukan baru yaitu Golem kemudian di bulan berikutnya pada tanggal 23 Mei 2013 townhall 10 akhirnya dirilis yang tentunya melahirkan pertahanan baru yaitu Inferno Tower pada tanggal 17 Juni 2013 akhirnya free spill dirilis untuk townhall 10 kemudian pada tanggal 24 Juni 2013 gold mine dan elixir collector ditambahkan ditambahkan di townhall 10 lalu pada tanggal 29 Juli 2013 akhirnya witch dirilis kemudian dengan replay di log pertempuran juga dirilis lalu masuk di perayaan bulan tahun pertama Clash of Clans pada tanggal 9 Agustus 2013 yang kemudian di update lagi pada tanggal 27 Agustus 2013 2013 yaitu fitur profil kemudian pada tanggal 30 September 2013 rilislah sebuah fitur baru yaitu edit mode desa dan beberapa fitur-fitur Halloween disini lalu pada tanggal 6 November 2013 jebakan sudah bisa di upgrade seperti bom dan giant bom yang tentunya kalau sudah hancur kita harus memperbaikinya lalu 25 Desember 2013 salju mulai turun dan disini spil bisa diracik menggunakan elixir disini juga tentunya ada sebuah kado yang bisa dipindahkan dari ponatal disini dan juga Inferno Tower sudah bisa menggunakan multi target lalu pada tanggal 29 Januari 2014 ability hero akhirnya dimunculkan pada masa ini juga co-leader sudah bisa mengambil alih kepemimpinan kemudian pada tanggal 9 April 2014 akhirnya clan war dirilis disini awal mulanya kalian bisa war bareng teman-teman kalian dan disini juga jembox dirilis kemudian pada tanggal 16 Mei 2014 edit mode war akhirnya dirilis disini kemudian pada tanggal 3 Juli 2014 ada perbaikan penyeimbangan disini lalu pada tanggal 16 September 2014 akhirnya lapahun dirilis pada tanggal 22 Oktober 2014 skeleton trap dirilis dan juga penghapusan wall level 6 di upgrade dengan elixir kemudian masuk musim dingin pada tanggal 11 Desember 2014 edit layout ditambahkan pada masa ini ini juga fitur nonton langsung dirilis lalu pada tanggal 24 Februari 2015 level baru telah muncul dan beberapa fitur clan ditambahkan lalu di 30 April 2015 akhirnya air sweeper dirilis untuk tonal 6 ke atas lalu disusul dengan darkfield factory yang rilis pada tanggal 1 Juli 2015 yang tentunya merilis spill poison gempa dan haste dan pada masa ini juga Titan dan legend ditambahkan pada tanggal 9 September 2015 supaya war tidak draw akhirnya total destruction dirilis disini dan juga untuk tembok tonal 10 dirubah menjadi berwarna merah lalu masuk di update Halloween 22 Oktober 2015 tidak ada yang terlalu spesial disini lalu pada akhirnya pada tanggal 10 Desember 2015 akhirnya tonal 11 dirilis nah disini tentunya ada Eagle X Larry dan juga Grand Warden sebagai hero baru disini dan pada masa ini juga sistem sil diubah dan disini berakhirnya zaman TH luar kemudian di tahun berikutnya pada tanggal 26 Januari 2016 dirilislah robak rampasan dan bank harta lama berselang pada tanggal 21 Maret 2016 akhirnya pasukan baru muncul yaitu bowler dan juga disini tentunya ada level baru untuk pasukan dan pertahanan kemudian pada tanggal 24 Mei 2016 akhirnya friendly challenge dirilis pada masa itu juga rilisnya minor kemudian baby dragon clone spiel dan skeleton spiel kemudian setelah sekian lama berselang pada tanggal 12 Oktober 2016 bom tower dirilis bersama dengan friendly war salju pun turun pada tanggal 19 Desember 2016 disini terlalu banyak event menarik yang baru aswisar free strap Santa spiel dan lain-lain setelah setelah sekian lama berselang pada tanggal 27 Jun 2017 akhirnya desa malam dirilis disini untuk pertama kalinya berbagai pertahanan baru fitur baru dan berbagai pasukan baru dan lain-lain pada masa itu builderhal masih sampai level 6 sampai tanggal 27 September 2017 akhirnya builderhal 7 dirilis dengan pertahanan pertahanan barunya yaitu giant cannon dan juga pasukan barunya yaitu dropship ya lalu kemudian pada tanggal 12 Oktober 2017 akhirnya rilis tanda aktif dirilis pertemanan kita kemudian pada tanggal 11 Oktober 2017 akhirnya rilis friendly channel untuk desa malam dan sistem level klien dirubah hingga pada tanggal 18 Desember 2017 klien games dirilis dengan berbagai fitur menarik lainnya dan tentunya salju juga turun sampai akhirnya pada tanggal 1 Februari 2018 untuk pertama kalinya class of clans merayakan tahun baru Cina cukup lama berselam pada tanggal 5 Maret 2018 akhirnya builderhal 8 dirilis disini dengan pasukan barunya yaitu super PK dan pertahanan barunya mega tesla dan juga pada masa itu trader pertama kalinya dirilis kemudian tanggal 11 Juni 2018 untuk pertama kalinya pertahanan baru untuk tonhal dirilis yaitu tonhal 12 dengan pasukan baru naga elektro dan mesin elektro dan mesin pertempuran disini yang tentunya kita tahu dengan sebutan tubruk dan zedplin tanggal 23 Oktober 2018 akhirnya tiba klien war liga dirilis dan tentunya disini dirilis juga tornado dengan berbagai kitab-kitab dan botol-botol ajaib dan pada akhirnya pada tanggal 10 Desember 2018 pasukan baru dirilis seperti ice golem bad feel dan disini ada stone slammer juga dan jangan lupa ada magic item baru disini dan berbagai fitur menarik lainnya lalu pada tahun berikutnya pada tanggal 2 April 2019 untuk pertama kalinya season challenge dirilis dengan berbagai macam hadiah dengan hadiah utamanya yaitu gladiator King lalu pada tanggal 18 Juni 2019 untuk pertama kalinya Wilderhal 9 dirilis dengan pasukannya yaitu hop glider dan pertahanan barunya yaitu lava launcher dan berbagai fitur yang dirilis di desa asal termasuk dengan dihapusnya sistem awan di liga legend lalu pada akhirnya pada tanggal 9 Desember 2019 tonhal 13 rilis yang tentunya membawa sebuah pertahanan yaitu scattershot dan mesin segi barak dan pasukan baru yaitu yeti lalu di tahun berikutnya pada tanggal 30 Maret 2020 pertama kalinya rilis super trop baru yaitu super barbarian super giant sneaky goblins dan super wallbreaker dan berbagai perubahan level pertahanan lainnya kemudian pada tanggal 22 Juni 2020 super trop baru yaitu imperno dragon dan super witch dirilis sekaligus perilisan pasukan baru yaitu headhunter tidak lama berselan setelah tanggal 24 Agustus 2020 rilislah sebuah pasukan baru yaitu super archer dan yang terakhir untuk saat ini pada tanggal 12 Oktober 2020 dirilislah super trop baru yaitu super Valkyrie dan super minion mungkin sampai di sini saja sejarah class of clans dari tahun 2012 sampai 2020 kali ini kalian memulai main class of clans pada tahun berapa coba tulis di kolom komentar jika ada kesalahan mohon dikoreksi karena saya juga hanya manusia biasa Terima kasih banyak sudah menonton dari awal sampai akhir jangan lupa subscribe channel ini untuk mendukung saya membuat konten-konten menarik tentang class of clans lainnya wabillahi topik walidaya wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam klaser bye bye selamat menikmati Oh yeah, you know me I have only a path I'm lonely, but damn I'm going to win